Intro Ini IMF ini mungkin lagi tidur Dia tidak membaca konsensus Dari hasil G20 Teman-teman tau Indonesia Indonesia memperkarsai Untuk bagaimana Menggolkan hilirisasi Dan kolaborasi UMKM Di dalam Komuniki bersama kepala-kepala Negara di G20 Di paragraf 37 Bahwa betul Waktu kita dibawa ke WTO Tentang nikel belum ada itu konsensus Di antara negara-negara G20 Tapi kami Dari pemerintah Indonesia atau seperti Dari pemerintah presiden memperjuangkan itu Untuk dimasukkan dalam keputusan bersama Di antara negara G20 Dan itu sudah disetujui Bahwa hilirisasi Adalah bagian keputusan bersama Di paragraf 37 Untuk memberikan ruang Kepada masing-masing negara Mengelola ekonominya Mengelola ekonominya Mengelola penciptaan nilai tambahnya Dengan keunggulan-keunggulan komparatif Di masing-masing negara Itu sudah ada konsensus Dan kita Meluncurkan namanya balik kompondium Balik kompondium itu Substansinya adalah Kita memberikan ruang Kepada masing-masing negara Untuk memikirkan Membuat strategi Dan melakukan langkah kompresif Dalam rangka pengelolaan sumber daya elamnya Untuk meningkatkan nilai tambah di negara masing-masing Tanpa harus negara lain intervensi Itu sudah disiapakati Dan itu perjuangan Yang gak gampang Jadi menurut saya Ini Baru bangun tindur ini MF Dan ini sudah ditercatat dalam Antet Antet itu satu lembaga PBB Udah clear Gitu loh Terima kasih telah menonton